Nah ini selanjutnya lor, pemerintah Kota Jambi memperpanjang belajar untuk daring sekolah dasar dan SMP di Kota Jambi hingga Sabtu 7 Oktober besok. Pasalnya kabut asap akibat kerhutlah masih menyelimuti Kota Jambi. Gimana beritanya? Ini dia. Pembelajaran sistem daring untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP di Kota Jambi diperpanjang hingga Sabtu 7 Oktober 2023 mendatang. Pasalnya kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih menyelimuti Kota Jambi. Perpanjangan belajar jarak jauh atau daring tersebut dikeluarkan oleh Pemkop Jambi melalui surat edaran Wali Kota Jambi, Syarifasa. Pemkop Jambi melihat kualitas udara di Kota Jambi masih buruk, sehingga perlu adanya belajar daring. Kepala Dinas Diskom Info Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan penerapan belajar jarak jauh tersebut masih sama dengan sebelumnya. Semua guru atau tenaga pengajar diwajibkan untuk hadir di sekolah. Saya sekiatan belajar pengajar di sekolah dengan model PJG, pembelajaran jarak jauh. Kita pertimbangkan sesuai dengan instruksi Wali Kota, karena minggu yang lalu kita telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Jambi nomor 5 tentang penanganan dampak kebun asap di Kota Jambi. Salah satunya mengatur tentang PJG, pembelajaran jarak jauh. Artinya instruksi Wali Kota ini sebagai payung untuk kita melihat kondisi konsentrasi cuaca. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini, hari ini, dari Senin kemarin itu masih posisinya dalam kategori tidak sehat. Jadi hari ini saja tadi sudah di 124 PM kita ya, PM 2,5 kita. Semua orang tua diimpau untuk terus mengawasi anaknya saat belajar daring, sehingga anak bisa belajar maksimal dan tidak terlena dengan bermain saat belajar daring.